1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Mereka melayani pewaris keselamatan Ayat renungan, Ibrani 1 ayat 14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting tentang malaikat yang perlu kita ketahui Yang pertama, menolong Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas Paragraf-paragraf yang kita baca tentang renungan pagi kita hari ini Berbicara bahwa malaikat itu diutus untuk menolong kita Menolong orang-orang agar dapat ditarik menjadi pewaris keselamatan Pekerjaan malaikat itu juga adalah untuk menolong kita Dari kuasa iblis Saudara-saudara yang keselamatan Tuhan Malaikat diutus untuk kita agar kita menjadi pewaris keselamatan Agar dalam setiap pergumulan hidupmu Agar dalam setiap kesulitan yang engkau alami Ada penolong yang diutus dari kerajaan surga Malaikat-malaikat tersebut Yang kedua Menjadi sulit Saudara-saudara Ada yang dapat menjadikan pekerjaan malaikat ini menjadi sulit Siapa dia? Diri kita sendiri Diri anda sendiri Ketika manusia tidak menaruh dirinya Dalam suatu kedudukan Dimana mereka dapat mengerti pelayanan ini Dengan demikian Pekerjaan utusan-utusan surga itu Dibuat sulit Ketika kita tidak memahami kuasa Allah Ketika kita meremehkan kuasanya Ketika kita tidak memandang tinggi kuasa surgawi itu sendiri Maka pekerjaan malaikat-malaikat itu menjadi sulit Karena keputusan kita untuk berkeras diri Keputusan kita untuk tidak mau menerima pertolongan dari surga Yang disiapkan untuk kita semua Yang ketiga Ia untukmu Saudara-saudara yang tersedam Tuhan Kalau kita membaca dengan detail renungan pagi kita Dituliskan Kalau disuruh memilih Malaikat-malaikat itu lebih senang Untuk duduk di sisi Tuhan Untuk mendengarkan Pekabaran firmannya Untuk dekat dengan Allah Sang Penciptanya Namun Ia diutus untuk anda Ia diutus untuk saya Ia diutus untuk melayani kita Ia diutus agar kita boleh menaruh kehendak kita Menaruh setiap pergumulan ini Kepada Tuhan Ia diutus ketika kita sedang dalam penggodaan Dan berdoa Ya Tuhan Lepaskanlah aku dari penggodaan Disitulah Malaikat akan bekerja dengan Sempurna Dengan luar biasa Bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan Satu Dua Tiga Pagi ini Kita diingatkan oleh Renungan pagi kita Malaikat-malaikat itu adalah utusan surga Ia diutus untuk menolong kita Ia diutus untuk membantu kita Ia untukmu Untuk saya Agar kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan Namun Jangan mempersulit pekerjaannya Dengan kita mengeraskan hati kita Dengan kita menolak setiap bujukan roh kudus Setiap bujukan-bujukan untuk kita datang kepada Tuhan Kita harus berserah Berdoa Menyerahkan diri Maka lihatlah Kuasa Allah yang luar biasa itu Malaikat-malaikat yang diutus itu Akan bekerja Buat saya Dan saudara Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua